Baik, sahabat-sahabat sekalian Jadi ada pertanyaan dari guru Ketika melakukan setting buku penilaian Jadi ketika dia mau setting buku penilaian Itu pilihannya cuma satu, natural saja Seperti ini Ketika kita mau mengatur buku penilaian Klik sebelah sini Kemudian disini ada pengaturan buku nilai Nah, kan biasanya kita membuat kategori dulu Kategori nilainya Misalnya kita tambah kategori nilai disini Nah, ketika kita masukin kategori nilai Misalnya tugas Ketika di klik disini Ini hanya ada natural saja Nah, kenapa ini? Kok bisa? Kok tidak ada pilihan di agregasi yang lainnya? Nah, biasanya ini terjadi di settingan di administratornya Jadi, kalau bapak ibu atau sahabat-sahabat sekalian Bukan seorang administrator Tinggal ditanyakan ke administrator Untung disetting Pasalah pengaturan buku nilainya Nah, jika sahabat sekalian Ada seorang administrator atau guru sekaligus Diberi kuasa administrasinya juga Nah, disini Saya login sebagai administrator Maka disini Kita akan kembalikan dulu Switch role dulu Ganti peran Teacher Kita kembalikan Return to my normal role Atau kembali ke normal biasa Nah, ini sudah normal Sebagai administrator Maka, segera administrator Disini Klik site administration Kemudian disini ada grade Atau nilai Kalau dalam bahasa Indonesia Disini grade Kemudian dalam grade ini Kita pilih grade category setting Nah, kemudian Kalau dilihat disini Ada aggregation Disini ada natural Dan disini Kok disini Bisa banyak ya Nah, permasalahannya adalah Evangelical aggressive type Nah, secara default Modul secara default Dari sananya Diatur cuma natural saja Nah, ini Kalau mau dipakai semuanya Maka harus dipilih semuanya Misalanya Tinggal disini Hold down Control key Jadi untuk memilih semua Atau dengan pilih semua Dengan cara Klik Control Atau shift Untuk memilih semuanya Disini dari atas Ke bawah Nah, ini sudah dipilih semuanya Kalau sudah disini Semuanya Kemudian kita Save setting Save change Nah, ini sudah Change sudah disetting Untuk perubahannya Sudah disimpan Nah, kemudian Saya coba Masuk lagi Saya sebagai Ke guru Ya Karena kalau untuk administrasi Dia bisa berubah Jadi apapun Nah, saya akan simulasikan Sebagai guru Nah, ini Saya sudah masuk Sebagai guru Nah, kemudian Di sini Kalau saya klik kembali Oh, sorry Saya kembali Ke site home dulu Nah, kemudian Saya masuk ke Salah satu Khusus Yaitu e-learning Atau guru Ini saya sudah masuk ke dashboard Nah, kemudian Saya masukin Mode ubahnya Hidupkan mode ubah Nah, kemudian Nah, kemudian Di sini Saya akan Masukkan Di sini Pengaturan Penilai Nah, kemudian Kita akan bikin Tambah kategori Nah, ketika kita Tambah kategori Maka, kalau kita klik Maka, di sini Semua sudah Lengkap Ya Jadi, begitu Teman-teman Sahabat-sahabat Sekalian Ataupun Dari tim Administrasi Dari e-learning Seperti itu Kalau terjadi Permasalahan Oke Jadi, itu Kasus Yang pertama Kasus tentang Agregasi Oke Terima kasih Oke selamat menikmati